Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jawa Barat pada anggaran perubahan APBD tahun 2022 ini menyebut terdapat puluhan sekolah baik dari tingkat ST dan SMP untuk dilakukan renovasi maupun pembangunan gedung kelas baru. Setidaknya ada 22 miliar lebih anggaran disiapkan untuk sekolah tersebut. Upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat dalam hal peningkatan pembangunan sekolah di Kabupaten Tanjung Jawa Barat kian membaik. Bagaimana tidak pada tahun 2022 melalui anggaran perubahan APBD tahun ini, setidaknya terdapat puluhan sekolah baik tingkat SD dan tingkat SMP untuk dilakukan renovasi maupun pembangunan gedung baru. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jawa Barat Dahlan mengatakan puluhan sekolah yang diajukan perbaikan renovasi maupun pembangunan gedung baru yakni tentunya merupakan dari pengajuan pihak sekolah baik dari tingkat SD dan tingkat SMP, sehingga dipastikan tahun ini akan direalisasikan. Setidaknya hampir 22 miliar lebih pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelontorkan untuk perbaikan maupun pembangunan sekolah. Ada perbaikan beberapa sekolah di kecamatan, misalnya di kecamatan Tungka Ilir, di Berantam, daerah kecamatan Senyerang, Pengabuan, ada juga di Tebing Tinggi, kecamatan Tungka Luluh, dan juga di kecamatan Patangasam. Lebih lanjut, Dahlan menambahkan, ia mengimbau kepada Kepala Sekolah baik tingkat SD dan SMP diminta untuk mengajukan melalui aplikasi Dapodik atau pengajuan langsung ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan cepat merespon jika dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.